Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur melakukan pelatihan turut pembekalan Relawan Demokrasi Tahun 2018 di kantor KPUD Jalan Suroso, Poerbo, Isuk-Isuk. Eta kegiatan teh, pikir ngeronjatkan partisipasi nubah kalun milih, tepikir ngeronjatkan target nasional setikna 77,5 persen. Pikir ngeronjatkan partisipasi calon pemilih Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur melakukan kegiatan pengukuhan diwaganku pembekalan pikir 55 Relawan Demokrasi pancena ngeronjatkan partisipasi pemilu turutang ageng masyarakat, sangkan nyenglar hok, politik uang, serta isu sara. 55 Relawan Aubte direkrut di kalangan mahasiswa, pelajar jengsakum na lapisan masyarakat. Ketua KPU Cianjur Hilman Wahyu di Nemraken, tugas para Relawan Teh Nganepikin mehambalan-hambalan anak, utamanya Dina Prak-Prakan Pemilu 2018, sangkan partisipasi masyarakat lewi gedebatan Pemilu 2014. Ayah 10 basis Dina Relawan Demokrasi di antara nakulah warga, pemilih pemula, komunitas, komdisabilitas, marginal, turta keagamaan. Prinsipnya ini Relawan Demokrasi ini membantu kita dalam melakukan sosialisasi terkait dengan Pemilu 2019, targetnya ya ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 di Cianjur. Dari KPU nanti apa yang diberkali? Kita memberikan kode etik penyelenggara, kemudian ada materi terkait dengan kelembagaan pemilu, kemudian juga tentang demokrasi, kemudian tentang partisipasi masyarakat. Dian tikitu Ayah Tirubasis Anyar Dina Relawan Demokrasi 2018 anu tekungsi Ayah Dina Pemilihan Umum Pemilu 2014 nyata warga internet, kaum disabilitas, turta pemilih berkebutuhan khusus. Relawan demokrasi diperdi Adil Kasakumna peserta Pemilu 2018. Para relawan diwawegan kupang waruh netralitas jeng profesionalitas dina ngejalankan pancena anu patalikan demokrasi. Upamaya Anungarempak Tina Katang Tuan KPU bakal nibanan sanksi. Heri Setiawan, Bandung TV Megah Tuan KPU Biskim Jeng